Oke, setelah mengunjungi rumah radang tadi, aku memutuskan untuk pulang. Dan kali ini aku ingin membeli minuman sebelum mengarah pulang. Oke, kita pergi ke Alfamart. Oke, kita pergi ke sebelah sana, kulkas. Oke. Alfamart selalu lengkap mengenai minuman. Dan mungkin aku hanya ingin membeli air putih. Oke, beli mineral. Teh pucuk. Mungkin yang dingin lebih enak ya. Oke, kita beli yang dingin aja. Biar lebih fresh. Oke. Mineral 7 ribu. Aqua 5 ribu. Pilih. Oh, ini aja. Selamat, 3 ribu aja. Dan. Mungkin. Aku ingin membeli. Ice cream. Ice cream. Ini sepertinya enak ya. Tapi ini bukan walls. Suka yang walls. Oh, ini walls. Tapi beda kemasan kayaknya. Sekarang udah berubah sepertinya kemasannya. Nah, bikin ini lebih enak. Oke. Beli ice cream. Air minum. Dan. Siap untuk pulang. Pedaku disana. Bayar dulu. Oke. Terus menantri. Terus menantri. Semi juga ada jual. Roti. Chizubin. Chizubin. Selamat. Terima kasih. 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 Andika, terima kasih. Sampai jumpa Askrimnya sudah habis Minum dulu Kita lanjutkan perjalanan Mari kita lanjutkan perjalanan Sebelumnya kita buang Sampai ini terlebih dahulu Oke Sekarang kita menuju pulang Oke Oops Jalan Lidrus Johan Lidrus Aku sering melewat jalan itu Iya Cukup sering Lihat pahaku Sudah terbiasa Sudah terbiasa dengan jalan Menggunakan sepeda Oke Sebelah kiri ada Bangunan Pelni Pelni Kepanjangan dari pelayaran nasional Indonesia Dan Saat ini aku sedang berada di Bisa dibilang Tengah-tengah kota Pontianak Dan kalian bisa lihat sendiri keadaannya Inilah kota Pontianak Dan sebelah gue ada Poses PCC Jadung PCC Panjangan dari Pontianak Convention Center Oke PCC Dan Di depan ada simpang 4 Kita akan belok kanan Belok kanan Artinya kita akan pergi ke jalan Ahmad Yanni Oke Aku harus cepat Karena Sebentar lagi lampunya akan berubah menjadi Merah Oke Apakah aku mendapatkannya Ya Masih jauh Maksudku lampu hijaunya masih lama Oke Sebenarnya bahaya juga Membawa kamera Di jalan seperti ini Karena bisa saja seseorang Menyambar kameraku dan Ya Hilang Oke Ini kita sudah masuk di jalan Ahmad Yanni Jalan Poros Kota Pontianak Dan sebelahku ada Kantor pusat Bank BCA Dan Disini ada Penjembatan Aku sebenarnya penasaran dengan Jembatan ini Bagaimana menurutku Apakah kita explore Ya kenapa tidak Kenapa tidak kita explore Coba kita lihat Sepertinya bagus ya Aku sering melihat jembatan ini Tapi aku tidak Pernah naik ke atas Dan Aku penasaran Kira-kira di atasnya Seperti apa Karena aku sering melihat di Instagram Banyak anak-anak Pantianak foto di Jembatan ini Dan Hasil fotonya juga bagus-bagus Oke Mungkin kita bisa Melihat ke atas sebentar Kira-kira ada apa Dan Ya Kita parkir Sepedanya disini Kita parkir Mungkin aku tidak akan Menggalkan sepeda ini lama disini Hanya melihat sekilas Dari Jembatan ini Dan Aku akan terus memantau Sepedaku Karena Aku tidak tahu Seorang peniat jahat Mengambil sepeda itu Kita hanya melihat sekilas Sudah naik Dan Kira-kira Bagaimana di Dalam Jembatan ini Wah Ternyata juga Bagus ya Untuk foto juga bagus Desainnya Seperti Ada kotak-kotaknya Melingkari Jembatan ini Jadi menarik Cahaya masuknya itu Tidak serasi Atau tidak Full Jadi Ada kesan-kesan Apa ya Urban Kesan urban gitu Jadi ya Ya cukup menarik untuk Seperti foto Aku rasa kita harus turun Karena Aku khawatir dengan sepedaku Oke Kita lanjutkan perjalanan Oke Jembatan Mungkin aku akan Mengambil beberapa foto nanti Mungkin Ya Mungkin aku akan mengambil beberapa foto Ya Sekarang aku ingin Melanjutkan Perjalanan Menuju pulang Selalu lupa Mengangkat standar Oke Kita kembali lagi Ke jalan Ayani Kota Pontianak Jalan Ayani Kota Pontianak Bisa dibilang Ya cukup banyak perubahan Saat ini Dulu tidak Sebagus ini Tamannya Kenataannya Dan lain sebagainya Tapi sekarang sudah Ya agak lumayan Dan Di sebelah kanan ada Gedung BRI Saya dibilang Pusat Cabang dari BRI Cabang pusat Dan Sebelahku ada Marta Tilar Ada KFC Di sebelah sana Ya Cukup Lengkap disini Karena disini Termasuk Bisa dibilang Pusat Kota Pontianak Dan di sebelahku ada Masjid kebanggaan Warga Kota Pontianak Yaitu Masjid Mujahidin Namanya Lumayan besar Dan mungkin Nanti aku juga Akan bikin vlog Khusus Membunai Masjid Raya Mujahidin ini Tapi aku juga Pernah Mendapatkan pengalaman Pergi ke sana Dan Para penjaganya Bilang Kamera tidak Diterbolehkan Masuk Aku tidak tahu Kenapa Tapi mereka bilang Seperti itu Tapi nanti kita Coba pergi ke sana Dan coba tanya lagi Kepada siapa Kamu tidak boleh Bisa kalian lihat Di tengah-tengah Jalan ini Masuk Papan iklan di sana Di tengah-tengah itu Masih banyak yang kosong Dan Tidak enak sekali Dilihat Wow Ibu itu jualan Minyak Tapi sambil membaca buku Mantap Walaupun sedang bekerja Dia tetap Mengedukasi dirinya Good Wow Itu rumah mewah Mungkin suatu saat Kalian akan memiliki rumah Seperti ini Amin Ada gereja juga Gereja Kalimantan Barat Majelis Sinod GKB Regional 1 Oke Ini ada Stasiun Televisi Kalimantan Barat PPRI TV Republik Indonesia Ini markasnya Di Kalimantan Barat Atau pusat Pusat Kantornya Aku melewati jalur ini Dia melewati jalur ini Karena jalan yang disini Cukup jelek Jadi Ya Disini lebih enak Dan bisa kalian lihat Berlubang Dan yang lebih tidak enaknya lagi Nih Potongan-potongan seperti itu Oke Mungkin kita bisa Naik ke jalur Pusat sepeda yang ini Yang ini lebih enak Nah Ambulans Aku pernah lihat sebuah video di luar negeri Bahwa Ada ambulans yang lewat Dan semua masyarakat disana harus berhenti Atau tidak menepi Atau tidak menepi Dan Jika tidak berhenti Mereka akan Mereka termasuk menanggar hukum Dan akan didenda Tapi di Indonesia Dimana ada ambulans Disitu mereka akan mengumpulnya Di belakang Di belakang ambulans Oke Sekarang kita sudah masuk ke jalan veteran Jalan veteran Ini ada cafe baru Daily box Sepertinya bagus Mungkin kalian yang tinggal di Jawa Sumatera Sulawesi Yang penasaran bagaimana sih hidup Di Kalimantan Nah ini dia Kalimantan Barat Khususnya Kota Pontianak Seperti ini pemandangannya Kota ini tidak terlalu besar Ya sekitar 200 ribu lebih Atau gak salah 500 ribu lebih 500 ribu lebih gitu penduduk Jadi Tidak terlalu besar Dan Tidak terlalu padat Tapi Apabila di Kalkulasikan Di Provinsi Kalimantan Barat Itu total penduduknya ada Kalau gak salah 4,3 juta orang Kalimantan Barat Ya Bisa dibilang Tidak terlalu Padat Apabila dibandingkan dengan Kota-kota Seperti Jakarta Seperti Kota-kota lain di Jawa Di Kalimantan Belum terlalu padat Inilah pemandangan kota Pontianak Dan Kita akan Kita akan melewati Simpang 4 lagi Dan kali ini Kita akan menaiki Jembatan disana Oke Kita harus berhenti terlebih dahulu Gampu merah Oke Hari ini sedang Ada perayaan Tahun baru Cina Bisa kalian lihat Ada hiasan-hiasan Cina disana Oke Ternyata belum Lampu hijau Sudah merobos Oke Sorry Pasar Pelamboyat Pasar yang super-super padat Di kota Pontianak Karena semua Masyarakat Berkumpul disini Dan Masyarakat dari desa Juga berkumpul disini Untuk pedagang Dan sebagainya Itu ada nanas Lampu disana Sudah hijau Tapi sepertinya Aku tidak mungkin Mendapatkannya Karena sudah Sudah Angka 4 Dan aku masih disini Sudah mungkin Untuk aku dapatkan Lihat Sudah merah kan Hati-hatinya Aku harus menunggu Menunggu Dan berpanas-panasan Oke Kita bisa berada Di samping Mobil ini Oke Disana ada dealer Suzuki Sebelahku ada Garuda Hotel Jadi kalian Jika kalian ingin Menginap disini Bisa ke hotel ini Tepat Berada simpang Empat Sementara Ponteenak Timur Dan Ponteenak Berupa disini Arahnya Ponteenak apa Mungkin Ponteenak Mengarah kota Dan disana Menuju jalan Inbound Dimamponjol namanya Jadi disingkat Inbound Dan disana Menuju jalan Tanjung Pura Dan rumahku Berada disana Jadi aku harus Melewat jalan ini Oke Masih lama Masih 60an Sekalian lihat disana Nomornya 60an Menuju jalan di Indonesia sepeda motor tidak hanya dua orang, tapi juga tiga orang bodoh nih kata abang itu, udah lampu hijau masih menerobos biasa di kota Pontianak orang sini semuanya jago-jago oke kita akan menaiki jembatan jembatan landak satu sangat-sangat curam lihat, bisa lihat sangat-sangat curam dan aku tidak mungkin mengengkol menaiki jembatan ini dan aku harus mendorong sepedaku oke dan rasanya itu cukup berat lihat aku sudah tidak mampu mengengkol dan aku berhenti dan mendorong oke, itu lebih baik oke oke ini dia jembatannya sebenarnya ini jalur perjalanan kaki atau pedestrian, tapi berhubung dan penduduk kota Pontianak itu sudah semakin padat jadi pemerintah membolehkan sepeda motor untuk melewati jalur ini bentarnya ini khusus jalur untuk ee perjalan kaki atau pesepeda tapi ada sesuatu dan lain hal ya pemerintah boleh kan lihat ini jembatannya ini bisa kalian lihat disana itu sungai Kapuas dan ada aktivitas seorang memancing di bawah cukup menarik lihat oke semai Kapuas memiliki mitos bahwa apabila seseorang meminum airnya maka ia akan sulit untuk melupakan kota Pontianak aku juga pernah dengar mitos ini di Palembang kalau nggak salah sungai Musi di sungai Musi itu kalau orang minum airnya juga suatu saat dia pasti akan kembali ke Palembang nggak tahu kenapa tapi yang jelas kalau kita minum air ini sekarang pasti sakit perut oke ini kita sudah berada di tengah-tengah ee jembatannya dan kita bisa lihat view nya lumayan disana itu ada percabangan ee disana yang satu capangnya mengarah ke sana dan satu capangnya mengarah ke sana sudah dapat tigaan ya jadi ya cukup menarik oke biasanya biasanya kalau sudah sampai di tengah-tengah jembatan ini ya aku naiki sepedanya tapi berhubung aku membawa kamera jadi tidak mungkin untuk aku naiki karena berbahaya sekali ya sangat berbahaya setelah melewati jembatan yang berada tepat di belakangku ini supaya kalian lihat sekarang waktunya aku melanjutkan perjalanan menuju rumah dan ya langsung saja kita jalan menuju rumah dan bisa kalian lihat dan ini harus aku lewati terlebih dahulu hup oke kita akan melewati persimpangan 4 lagi dan jika kita lurus kita akan pergi ke daerah siantan namanya dan jika kita belok kiri kita akan menuju ke daerah kampung dalam dan daerah peting daerah dengan tingkat kriminal yang paling tinggi itu menurut warga kota Pondiana karena sering terjadi kejahatan di sana dan tindak kriminal seperti penjualan narkoba dan sebagainya tapi aku juga tidak pernah pergi ke sana dan aku juga tidak ingin membuat itu sebagai stigma atau validasi ee oke stigma atau validasi tapi ee ya mungkin satu saat aku akan pergi ke sana dan melihat kira-kira benar apa tidak atau tidak apa yang dikatakan oleh orang-orang kota Pondiana tapi beberapa orang menyarankan ee ya sebaiknya pergi tidak sendiri tapi ya gak masalah oke kita akan belok kanan nah belok kanan kita akan pergi ke daerah Tanjung Raya 2 kita akan belok kanan tanjung Raya 2 ya bisa dibilang cukup padat penduduknya kemudian ya kepadat dan hari ini bisa dibilang sepi karena sedang tahun baru Imlek jadi rata-rata toko-toko orang Cina itu tutup dan ya tidak banyak aktivitas ekonomi disini sekarang maksudnya mungkin mungkin kalian orang Tanjung Raya 2 juga tidak asing lagi mungkin tempat ini mungkin bagi kalian yang tinggal di luar Kalimantan atau di luar kota Pondianak inilah dia jalan Tanjung Raya 2 lihat aktivitas orang-orang ada yang menjual nana sebuah buahan dan 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 sana ada alpukat favoritku alpukat kocok oke ya ya seperti kota-kota di Indonesia pada umumnya yang ada di pinggir jalan yang membedakan mungkin hanya struktur geografis atau bentuk bangunan karena di setiap kota itu pasti memiliki keunikannya masing-masing ini disini ada penjual geprek langganan favoritku oke penjual buah naga aku nggak tahu disini buah naga itu di kirim dari pulau jawa atau diproduksi di lokal sini sepertinya ada yang dikirim dan sepertinya ada juga produksi lokal oke sekarang sekitar pukul mungkin sebelas atau enggak sepuluh gitu aku sudah mulai terasa panas ini ada kantor kelurahan saya oke kita sudah sampai di jalan ini balok kiri itu mengarah ke rumahku oke ini dia jalan tani masuk ke dalam itu rumahku dan kemarin aku juga sempat bikin konten disini yang kalau nggak salah judulnya menuju ke jalan misterius kalian bisa cek di kontenku di bawah disini aku mau memulai bikin videonya dan kesana itu mengarah ke rumahku ya aku rasa cukup sampai disini videonya dan kalian sudah melihat tadi kita sudah melewati jalan Ahmad Yani jalan veteran dan melewati tol dan melewati jalan Tanjuraya 2 dan aku rasa videonya cukup sampai disini dan please subscribe agar YouTube channel ini dapat berkembang dan jika ada masukan atau saran silahkan komen di kolom komentar oke oke perasa itu saja dan ya sampai ketemu di sampai jumpa di video-video berikutnya Dan jalan dan jalan jalan dan dan Terima kasih.